Kalau pada saat kita apply, itu seperti ini posisinya. Nah, apabila suatu saat posisinya akan kita balik, naroknya di atas, ya. Di atas pelapun, kan seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, itu bagaimana? Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Kali ini saya akan review IP Camera Yusi. Ini IP Camera yang bisa digerakkan ke kanan-kiri dan ke atas ke bawah, ya. Ini katanya bisa sampai 360 derajat, ya. Untuk rotasi kanan-kirinya dan gerakan ke atas-bawah bisa 180 derajat. Nanti kita coba buka dulu, ya. Untuk kamera ininya kita unboxing dulu. Untuk ini, kameranya. Unboxing, ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini sudah. Oke, isinya apa aja, ya. Ini sudah, saya sudah beri paket yang bundling dengan microSD, ya. Ini microSD 32GB, ya. Ini sudah ada bracket, ya. Bracket nanti untuk dipasang ke dinding. Ada kameranya itu sendiri, ya. Ada tiga antena, ya. Kamera. Oke. Dan ini ada adapternya, ya. Oke, ya. Ini saya rasa sudah lengkap. Dan ada paku. Eh, skrup, ya. Sorry. Skrup. Dan ada visor, ya. Untuk kita pasang di tembok, ya. Dan ada untuk riset, ya. Ini alat untuk risetnya. Oke, lengkap berarti, ya. Termasuk juga ada buku manual, ya. Oke, ini sudah lengkap. Lengkap berarti isinya tidak ada masalah, ya. Untuk paketnya. Oke. Oke, kita lihat, ya. Bagaimana nanti cara penggunaannya, ya. Oke, kita buka dulu microSD-nya, ya. MicroSD-nya kita buka. Mungkin langsung aja dari sini. Nah, kita buka aja dari sini, ya, teman-teman. Nah, ya. Oh, pencet, ya. Pencet, teman-teman. Nah, ini dia microSD-nya. Kita pasang di sebelah sini. Nah, ini tempat untuk pasang microSD, teman-teman, ya. Kita pasang di sebelah sini. Kita coba dulu, ya. Kalau tidak masuk dari salah atau kebalik. Nah, terbalik. Seperti ini, ya, teman-teman. Nah, kita pasang di sini. Nah, kita dorong aja. Nah, seperti ini. Di sebelah microSD, ini tombol reset, ya. Kalau nanti kita akan mereset HP kamera ini. Oke. Kita pasang. Tinggal kita coba untuk setting, ya, teman-teman. Oke, ya. Kita beralih ke nanti aplikasinya. Cara install aplikasinya, kita bisa lewat buku manual. Di situ ada QR code atau langsung dari flash store, ya. Di flash store juga ada. Itu yang cara yang meyakinkan aja. Kita bisa menggunakan dari buku manualnya dengan menggunakan QR code scanner, ya. Nah, di sini ada buku manualnya. Ini akan kita scan. Ini ada buku. Nah, ini sudah langsung, ya. Sudah terscan. Kemudian, kita buka, ya. Buka di sini. Nah, dia diarahkan ke download. Nah, di sini kita download, ya. Nah, tetap diarahkan ke flash store juga, ya. Jadi, sebenarnya kita kalau sudah tahu nama aplikasinya, kita gunakan flash store secara langsung ketik nama aplikasinya UC. Nah, itu baru kita bisa install, ya, di handphone, ya. Jadi, kamera ini memang harus menggunakan aplikasi UC, ya. Dari handphone. Jadi, kontrolnya itu menggunakan handphone. Berarti harus disimpan di handphone, ya. Penyimpanannya, penyimpanannya tetap menggunakan micro SD, ya. Yang tadi sudah dipasangkan di kameranya. Nah, kita tunggu sampai selesai untuk proses instalasinya. Oke, ini masih proses install. Masih proses download. Oke, sudah selesai, ya, proses installnya. Sekarang kita coba buka aplikasinya. Oke, ini kita setuju aja. Kemudian, masukkan nomor telepon dan kata sani-nya. Jadi, kalau yang belum punya, berarti kita harus ke pendaftaran dulu, ya. Di sini pendaftaran. Silahkan masuk nomor telepon, ya. Kalau ini menggunakan telepon. Kalau misalkan mau menggunakan email, juga bisa. Kalau nggak salah, ya. Ini di bawah ada. Tidak dapat menggunakan registrasi dengan email, juga bisa. Ini di bagian bawah. Jadi, silahkan, ya. Kalau nggak salah, nomor telepon saya sudah pernah registrasi. Jadi, saya akan registrasi dengan email, ya. Saya coba registrasi dengan email. Misalkan saya akan menggunakan email jimbal saya. Ini di kemarahan rejimbal.com. Saya akan menggunakan kata sani. Ya, itu minimal 8, ya. Minimal 8. Saya akan menggunakan kata sani. Misalkan admin 123. Oke, ya. Jadi, harus ada angka dan karakter. Ya, kita mendaftar. Terus, kemudian kita cek mark di bagian bawah ini. Oke, kita klik. Saya telah membaca dan menuju-juji. Kemudian, baru kita klik mendaftar. Bagilah, harus verifikasi dulu ke email kita. Ya, biasanya kita akan mendapatkan email dari proses pendaftaran tadi. Nah, kita refresh dulu. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah. Account team. Check your mail. Nah, ini dia. Please klik the following link. Jadi, kita klik link untuk aktifasi, ya. Atau verifikasi tadi. Kita klik di sini. Nah, verifikasi sukses poli. Jadi, cukup mudah, ya. Jadi, kita tinggal masuk ke aplikasi ini. Kalau sudah verifikasinya. Log masuk. Oke, sekarang kita sudah masuk. Ya, kemudian kita... Tidak akan muncul peringatan lagi. Yusin memerlukan informasi lokasi Anda untuk masuk ke mode koneksi, ya. Kita setuju atau tolak, ya. Terserah, ya. Setuju. Oke. Isin-usin menghasil lokasi perangkat. Boleh. Nah, ini sudah. Nah, ini ada... Apa namanya? Untuk penggunaan, ya. Cara-cara penggunaan, ya. Jadi, kita dikasih tahu untuk cara penggunaan. Di sini ada paling atas, weak password point. Jadi, ada cuma keterangan saja. Kemudian ada setting and sharing here. Di settingannya. Kemudian paling bawah. Ini you can switch the alat set. Jadi, Anda bisa mendisable alat atau tidak ada alat, ya. Ini kalau untuk perekaman yang menggunakan sensor, ya. Atau motion detection. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke untuk menambahkan perangkat. Nah, saya belum menambahkan perangkat. Kita pastikan perangkat kita itu nanti harus dinyalakan dulu, ya. Oke. Ini ada peringatan, ya. Bicara lagi nanti saja, ya. Jadi, untuk menambahkan perangkat, kita klikkan plus. Plus ini, ya. Ada plus. Plus ini izinkan. Nah, ini menggunakan, apa namanya, scan, barcode, ya. Barcode scan. Atau menggunakan penambahan cerdas, menggunakan kabel juga bisa, ya. Jadi, ada beberapa cara untuk menambahkannya, ya. Kalau menggunakan kabel, itu pilih yang bawah. Tambahan cerdas menggunakan, ini, cute, ya. Atau tambahkan hotspot menggunakan hotspot, ya. Kita akan dulu di belakang kamera, ya. QR code-nya. Oke. Langkah pertama, nyalakan kamera. Sudah dinyalakan. Langkah kedua, tuh. Kita reset, ya. Kita reset, ya. Apa-apa. Kita reset, sampai ada dengar dudu, ya. Saya reset kameranya. Nah, ini sudah direset kameranya, ya. Oke, kita tunggu sampai ada suara dudu, ya. Nah, itu sudah terdengar suaranya. Kemudian, kita operasi di atas sudah selesai. Kemudian, ke langkah selanjutnya. Nah, masukkan Wi-Fi, ya. Wi-Fi yang akan kita hubungkan ke kamera. Kemudian, masukkan password-nya. Ya, ini password-nya sudah saya masukkan. Kemudian, ke langkah selanjutnya. Nah, setelah di langkah selanjutnya, kita hubungkan tuh hotspot dari kameranya, ya. Sambungan ke Wi-Fi yang berawalan Kiwi, ya. Kita cari. Klik sambungan ke Wi-Fi yang berawalan Kiwi yang paling bawah. Buka Wi-Fi. Nah, ini kita cari yang berawalan Kiwi yang ini, ya. Kiwi AP 313-20865. Masukkan kita pilih. Nah, sudah tersambung, ya. Walaupun tidak ada internet, ya. Ini kembali ke YPB-nya. Nah, ini sudah ada proses, ya. Kameranya sudah terhubung dengan jaringan, ya. Kemudian, komunikasi. Nah, itu ada suara start configuration, ya. Ini proses ini memakan wangku satu-satunya. The face online already. Ya, jadi the face sudah online. Nah, ini sudah berhasil menambah, ya. Jadi, kita sudah berhasil menambahkan kameranya. Tinggal kita kasih nama, ya. Misalkan, nama kameranya. Misalkan, my camera atau my cam, ya. Oke. Kemudian, pilih mengkonfirmasi. Nah, ini berhasil menambah, ya. Segala kan, di sini tinggal melihat sekarang atau berbagi dengan teman-teman. Jadi, nantinya bisa di-share ke teman-teman, ya. Bisa nanti, ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Yusim, memerlukan izin penyimpanan Anda untuk simpan file, ya. Setuju aja, mungkin, ya. Isinkan Yusim mengakses foto, media, dan file perangkat. Isinkan saja. Oke, ini sudah bisa kita lihat hasilnya, ya. Ini untuk... Jadi, bisa kita gerakan menggunakan. Nah, ini kebetulan ada di bawah, ya. Saya taruh di bawah. Nah, ini kameranya. Ya, dia bisa hitam putih, ya, teman-teman. Nah, ini saya pegang, ya. Saya pegang, ya. Ini bisa kita gerakan. Jadi, ini saya menggunakan... Apa namanya? Untuk memutar, ya. Untuk kelihatan wajah saya. Ya, kelihatan wajah saya. Jadi, bisa kita putar. Til, kanan, kiri, ya. Atas, bawah, ya. Atas, ya. Atau kebawah. Atau bisa digeser-geser pakai ini, ya. Diusap, ini saya usap, ya. Pakai usap, ya. Jadi, ini cukup... Lumayan, ya. Jadi, bisa kita geser ke kanan atau ke kiri. Kita lihat juga... Fitur-fitur yang lain, ya. Di dalam... Aplikasi kamera UC ini, ya. Seperti kalau yang kita lihat dari... Yang untuk memutar ulang, ya. Rekaman. Itu ada di... Pocok kanan bawah ini, ya. Diputar ulang. Ini... Putar ulang. Nah, di sini kita bisa melihat... Rekaman-rekaman yang... Sudah ada, ya. Di... Berasa... Sebelum ini, ya. Ini tanggal... 29. Bulan 12, ya. Nah, ini... Jamnya bisa kita lihat di situ ada 14.30. Atau di jam yang 14.00 yang lain, ya. Ini kita mundur, nih. Mundur. Ini ada di jam 13.52, juga ada. Oh, yang warna biru ini, ya. Yang mulai merekamnya ini, yang warna biru ini, ya. Jadi, itu kelihatan hasil rekamannya dimulai dari jam... Sembilanan ini, lah, ya. Jadi, yang warna tini tidak ada rekaman, ya. Yang ada rekaman yang ini, ya. Oke, ini rekaman ini tersimpan di microSD, ya. Ini, maaf, kameranya menghadap ke yang ke arah ini, ya. Jadi, tidak kelihatan pemandangannya, ya. Kemudian, kalau untuk... Ini untuk play, ya. Yang play, play untuk live, ya. Oke, nanti dulu, ya. Ini yang play untuk live, saya balik lagi. Mulai dari yang atas, ini, ya. Ini ada pilihan untuk... Pilihan untuk menggunakan fungsi layar yang sama, merupakan setidaknya 2 perangkat. Jadi, kalau ada beberapa perangkat, ya. Itu bisa, paling atas ini, ya. Yang ada kotak-kotak keempat, itu bisa dilihat secara bersama-sama, ya. Kemudian, tanda plus ini, ya. Sampingnya ini untuk menambahkan kamera baru, ya. Seperti pada saat awal, ya. Jadi, yang tanda plus kanan atas ini. Nah, ini saya mulai dari atas, ya. Kemudian, ke bawahnya, ini ada titik 3. Nah, titik 3 ini ada mengatur dan berbagi. Mengatur ini bisa untuk mengatur, ya, kameranya, dasarnya, ya. Ini mulai dari... Mengatur nama alat, ya. Nama alatnya bisa kita berhenti, ya. Yang tadinya MyCam bisa berhenti apa, ya. Terserah. Kemudian, ID kamera, ya. Versi piransi tegar, ya. Versi-versi inti, versi sistem, versi input, dan seterusnya. Yang termasuk tombol untuk merestart, ya. Atau memulai, ya, ulang perangkat ini. Kemudian, ada pengaturan waktu, ya. Jam, ya. Penyelan waktu untuk sekarang, ya. Dan ini, waktunya terlalu ini, ya. Ini bisa diatur sekalian, ya. Ini tanggalnya bisa dapet benar. Jamnya ini terlalu lebih satu jam. Kita yang plus 7, ya. Plus 7, berarti yang ini, ya. Oke, biar sama, ya. Jadi, sekarang 14.34, oke. Kalau tangannya sudah betul. Nah, sekarang waktunya sudah betul. Gambar dan suara. Ini untuk volume suara. Kualitas video. Format video, ya. Berputar saat kamera dibalik. Jadi, kalau kita mengubah, ya. Mengubah posisi kameranya itu dibalik, ya. Itu bisa diputar, ya. Misalkan gini, ya. Saya tunjukkan dulu, ya. Saya tunjukkan. Jadi, kamera kita kan, kalau pada saat kita apply, itu seperti ini posisinya. Nah, apabila suatu saat posisinya akan kita balik, naroknya di atas, ya. Di atas pelapun, kan, seperti ini, nih. Ya. Seperti ini. Nah, itu bagaimana, ya. Jadi, ini orangnya saja kebalik. Nah, ini bisa dibalik, ya. Diputar, ya. Ini saya tidak apa-apakan kameranya. Mesti saya pegang. Nah, ini bisa kita atur. Di pengaturan tadi. Kemudian digambar dan suara. Kemudian berputar, ya. Nah, setelah kita tekan berputar, itu nanti akan kita lihat. Nah, ini, jadi, sudah berbalik, ya. Ini untuk berputar. Nah, jadi, kalau kita naroknya di atas pelapun, ya. Nah, ini saya balikin lagi, nih. Arah dari kameranya, ya. Saya, saya berdiriin lagi. Nah, ini malah terbalik, ya. Saya berdiriin lagi. Itu saya malah terbalik. Jadi, kita kembalikan lagi, seperti semula, ya. Pengaturan. Pengatur. Kemudian, gambar dan suara. Kemudian, kita kembalikan lagi. Nah, ini nanti akan kembali lagi, seperti semula. Ya, kita lihat. Nah, ini kembali lagi, seperti semula, ya. Oke. Oke, ya. Kemudian, seperti semula. Ya, kita lihat lagi, ya. Menu yang lain. Itu tadi ada gambar dan suara. Pengaturan video. Nah, ini pengaturan video. Video manual. Video alarm. Video selang waktu, ya. Waktu penyimpanan, termasuk di situ. Jadi, ini kita mau pakai yang apa, ya. Untuk penyimpanannya, ya. Secara manual. Alarm. Selang waktu. Jadi, kalau ada waktu, kapan nimpannya. Ya, ini pengaturan untuk menyimpan video, ya. Nah, ini kelihatan kartu penyimpanannya. Baru digunakan yang warna biru, itu sekitar 2%. Ya. Nah, ini untuk memformatnya di paling bawah, ya. Memformat kartu. Oke. Kemudian, ada alarm. Ya. Jadi, kita bisa setting alarm, ya. Kemudian, ada pengaturan internet, ya. Pengaturan jaringan, ya. Jadi, pengaturan jaringan. Koneksi NVR. Kalau mau diburuhkan untuk koneksi NVR, ya. Memperbarui piranti tegar, ya. Memperbarui ini, ya. Filmware, mungkin, ya. Ini ada pengaturan jaringan. Ini bisa kita atur, ya. Untuk pakai Wi-Fi atau kabel, ya. Jadi, kalau misalkan kita berubah, ingin dipindah ke kabel, ya. Tinggal dirubah ke kabel. Oke. Kemudian, tadi mengatur sudah. Oke. Ini semua, ya. Jadi, kalau menghapus salah, tinggal klik hapus. Ini untuk mengatur, ya. Untuk menggurasi. Dan ada untuk berbagi. Jadi, ini bisa kita bagi, ya. Atau kita share ke, ke, ini, ya. Ke HP yang lain, ya. Ya. Bisa berbagi akun, di sini. Ya. Nah, ini berbagi akun. Ya. Nanti bisa dilakukan bagaimana caranya, ya. Periksa monitor, mengendalikan anggot. Hal-hal yang bisa di, ini, ya. Dilakukan oleh akun yang lain, ya. Atau di sini, menggunakan QR Code, ya. Sama juga, ya. Nah, intinya, ini pengaturan berbagi. Nanti, kalau misalkan, kita share ke handphone yang lain, ya. Seperti itu, ya. Kemudian, ini sudah, ya. Ini bawa tadi putar ulang, sudah. Ya. Kemudian, yang paling bawah, ini tidak ada alarm. Tidak ada alarm, artinya. Ini untuk mengatur alarm, ya. Nah, itu tadi berbunyi. Hanya berlaku saat. Setelah itu, akan berlis secara temui sesuai dengan peringatan jangka waktu yang Anda atur. Ya, jadi, kalau misalkan kita membuat, tidak akan muncul peringatan lagi lain kali, ya. Jadi, mengatur alarm, ini, ya, intinya. Jadi, kalau misalkan ini dinyalakan, ini, kalau ada suara, ya, itu pengaturannya seperti yang di sini, ya. Pengaturan alarm, ya, di sini. Nah, jadi, kapan akan berbunyi, ya. Jenis alarmnya apa, ya. Intinya, intinya, menurut deteksi gerak juga bisa. Jadi, kalau ada gerakan, dia akan berbunyi, ya. Alarmnya, nah, nanti akan, kalau ini menyala, artinya, dia akan berbunyi, ya. Tapi, kalau kita matikan, ya, berarti alarm, alarm tidak akan berbunyi, ya. Jadi, ini dinyalakan, jadi, nanti alarm akan berbunyi, kalau kita kembalikan lagi, nanti, hanya blogos saat ini, setelah itu akan beralih ke otomatis dengan peringatan berjangkau waktu Anda. Nah, jadi, ini nantinya, pengaturan, intinya, pengaturan alarm, lah, ya, muncul atau tidaknya suatu alarm. Oke, kemudian, kita lihat menu yang lain, ada perlindungan cerdas di sini. Berita cloud, wilayah Anda sedang dibangun, silakan dinantikan Anda bertahun-tahun dan memberikan, beriksa, dapat beriksa berita logok. Jadi, di sini, menggunakan cloud, ya, tapi, di sini, ternyata, tidak, tidak, di, apa namanya, wilayahnya, belum di cover, ya, artinya, belum ada. Kemudian, di sini, milik saya, jadi, ini, apa yang tersimpan di akun, ya, akun kita, ya. Kita, kan, punya akun menggunakan email atau menggunakan handphone, itu, apa yang tersimpan di sini, ada, termasuk ada album, ya. Album, apabila kita melakukan, ini, ya, capture, ya, capture gambar atau video, ya, biasanya, sih, gambar, pengaturan umum, ya, ini, untuk mengatur akun kita, sebetulnya, untuk otomatis mulai, masuk ke monitor, atau mematikan suara, secara report, alarm untuk merekam video secara otomatis, secara umum, ya, pengaturan gaya tangan, operasi gaya tangan, flip horizontal, operasi gaya tangan, ya, ini, mungkin, pengaturan untuk menggunakan tangan, ya, ini, belum dicoba, ya, ini, bisa di, kalau Anda mau coba, silakan, ya, kalau Anda mempunyai alatnya, kalau mempunyai CCTV ini, ada pusat pesan, ya, ada bantuan dan umpan balik, ya, bantuan dan umpan balik, ini, lari ke suatu halaman web, ya, oke, lagi, ya, ini, lari ke help center, ya, ini, di halaman web, ya, pada fact, ada operation video, ya, oke, ini, untuk bantuan, lah, ya, kemudian, ada tentang, tentang ini, apa, ya, tentang dari UC, ya, kamera UC, ya, dan seterusnya, ya, ya, ini, untuk milik saya, jadi, mungkin, yang perlu kita tahu, ada di, bagian UC, ya, ya, di sini, yang perlu kita pahami, oke, ya, itu sedikit atau sekilas, gambaran tentang, aplikasi IPCAM, UC, yang wireless UC, dengan penyimpanan menggunakan microSD, ProSD, baik, ya, itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat, bagi yang baru bergabung, dan ingin mendapatkan notifikasi, dari video baru yang saya upload, silahkan subscribe, ya, dan silahkan like, comment, and share, ya, itu saja, berjumpa lagi di next video.